Menurut Imam Syafi'i, belajar syariat Islam itu harus berpedoman empat, empat dibagi dua, yang dua khusus muqaddasah, yang dua akal. Nas saja salah, akal saja salah, dua-duanya harus dipakai. Para santri, terutama khotimin khotimat, bilughaib awbin nadhar, as'adakumullah, sa'adatan, da'imatan, wabadiyah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Camat, dan seluruh perangkat pemerintah yang hadir. Kita ini ternyata kaya. Kita ini ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa, yang orang lain, golongan lain tidak punya. Pertama, Pertama, At-Tarawatu'l-Ijtima'iyah, Sosial Capital, Modal Sosial. Kita paling kaya, memiliki modal masyarakat. Selama pesantren masih dipenuhi oleh santri, Selama masyarakat masih percaya, menitipakan, apa menitipakan itu apa? Menitipkan, anak-anaknya dipesantrenkan, maka berarti kita masih kaya dengan kapital sosial. Masyarakat akan selalu berpulang kepada para ulama pesantren. Ulama pesantren masih jadi panutan. Nah, lu'atba'in ulama pesantren. Kita semua pengikut ulama pesan. Mungkin buatan, Mungkin buatan. Ini harus dipelihara. Bila perlu ditambah. Harus malah. Jangan sampai berkurang, apalagi na'udhu billah, bangkrut misalkan. Wajib na'udhu billah. Citangkolo, Miftahul Huda, semakin maju. Semakin membawa manfaat dan barokah. Mari kita pelihara, jaringan-jaringan masyarakat, harus kita pelihara. Alumni setunggal, betul membawa bapak dan ibunya. Nanti nikah membawa mertua ayah dan ibunya. Sudah berapa itu? Sudah berapa itu? Belum membawa saudara-saudaranya. Semua akan merujuk ke Miftahul Huda semua. Mertua saya itu bukan keluaran pesantan Lirboyo. Bukan. Mertua saya mondoknya di babakan cuaringin, dikempek. Tapi dengan kiai Lirboyo sangat hormat. Kenapa? Gara-gara punya menantu saya. Padahal gak kenal. Mertua saya itu gak kenal dengan Lirboyo. Tapi bosok gak ada mantu kulo. Dengan Lirboyo sangat-sangat menghormati. Ini jaringan sosial namanya. Modal yang sangat besar, yang tidak boleh lengah, tidak boleh lengah, delenger, harus betul-betul waspada dikawal. Jangan sampai berkurang, apalagi sampai bangkrut misalkan. Ini modal pertama, kekayaan kiai-kiai pesantren. Monggo, kita syukuri semuanya itu. Yang kedua, pesantren kita lah. Kita memiliki culture kapital, kultural kapital, kekayaan budaya, kekayaan budaya. Harus kita pelihara budaya kita. Harus kita jaga, kita kawal budaya, ciri khas pesantren. Apa itu antara lain? Antara lain, kitab kuning, antara lain. Di luar pesantren, buatan doyan, kitab kuning. Pesantren masih bangga dengan kutubuturot, kitab kuning. Paham budaya? Di luar pesantren, buatan doyan, kitab kuning, karena macan yang anggel. Tentu karena ketinggalan, terus orang kontek, orang up to date, buatan, karena berbicara macanelah, orang isu macanelah. Nah ini harus pelihara. Kita harus bangga, milik kita. Apa? Kitab kuning. Kitab Fathul Mu'in, kalau dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, luar biasa. Kitab kuning, kita puno. Karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, dari kota Malibar, Provinsi Karela, India Barat. Seperti, bapaknya Sunan Syarif Hidayatullah, juga dari Gujarat, dari Karela. Namanya Syekh Syed Abdullah Azmat Khon, itu datang dari Karela juga. Ayahnya Syekh Syarif Hidayatullah, nikah dengan, Syarifah Mudaim, atau, Rara Santang. Dongen ini mungkin paham saja, insyaAllah. Rara Santang putrinya, Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Kitab Fatul Mu'in, nanti akan ngetan, coba masih nyambung dengan zaman Saniki. Masih berguna, kalau dilakoni, dicekel, dipegang zaman sekarang. Coba saya baca. Faslun fil jihadi, wahuwa fardu kifayatin, marrotan fi kulli amin, wa anwa'uhu arba'atun, itbatu wujudillah, wa iqamatu syari'atillah, walqitalu fi sabi'lillah, wa daf'u darari ma'asumin, musliman kana'au gha'era muslimin, bil it'ami, wal iksai, wal iskani, wa thamanid dawa'i, wa ujroti tamrid. Kalau masih apa, Fathul Mu'in masih? Pasal ini menjelaskan jihad, medeni mu? Bagi yang tidak paham, medeni, boten gak, tidak menakutkan kata-kata jihad di sini. Jihad hukumnya fardu kifayah, minimal dilakoni sekali dalam satu tahun. Yang pertama jihad adalah, itbatu wujudillah, di dalam syarahnya, i'al-tolibin, mengatakan, apa artinya? Jihad yang pertama adalah, mengajak masyarakat, agar beriman kepada Allah, dengan iman yang berlandaskan hujah, dengan iman yang berlandaskan hujah, argumentatif, argumentasi baik itu tektual, nakliyah, atau rasional, akliyah, paham boten? Jadi mari, masyarakat diajak, agar beriman kepada Allah, boten namu ikut-ikutan, boten namu imanen, apa? kodok ke Goa Nanggaru, hanya ikut-ikutan lah, tapi dibangun, di atas, pemahaman, kajian, pendalaman, yang ilminya. Bongo, contoh, contoh mau, kalau bahas dia 3 tahun, gampang apa? Imam Abdul Hassan Ali Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah, menetapkan bahwa, sifat Allah, berapa bu? Jawab, berapa bu? 20, berapa? nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu sudah hafal, baru hafal, mari kita pahami dengan, argumentasi ilminya, supaya mantap. Imam Abdul Hassan Ali, menetapkan sifat wujud, nomor 1, padahal, di Quran, buatan-wanten, di Quran, buatan-wanten, in Allah wujud, buatan-wanten, apa tau, macam Quran, menjawab orang-orang, macam, kalau ma'awidaten, Arif Lamim, ayat kursi tahlil, di Quran, ada nggak? in Allah wujud, buatan-wanten, buatan-wanten, ini jarak, ngapal Quran, yang sama, itu tahu, macam Quran, apa? yang kulhu, kalau falak bin nas, ini sami'un, basirun, buatan, qadirun, hayun, kayum, buatan, muridun, mutakalimun, buatan, kalamullah, buatan, buatan, buatan-bujud, 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 laku Imam Asyari, meletakkan sifat wajib, bagi Allah nomor satu, kok sifat wujud, sing ora, ono, ngqur'ane, nah, kita paham, panjang dengan, pemahamnya begini, sebenarnya, kita ini, tidak ada, tapi, tapi, kita ini, kita ini, diadakan, oleh, yang ada, yang ada, sebelum, kata ada, itu ada, sudah ada, bahkan, kita menggunakan, kata ada, karena, ada yang ada, atau, kita menggunakan, kata, tidak ada, karena, ada yang ada, maka, yang ada, hanyalah, yang ada, tidak ada, itu ada, insya Allah, paham lah, paham, kalau saya terangkan, contohkan, baru paham, insya Allah, ada, domir, pronon, kata ganti, bahasa Arab, anak, aku, anta, engkau, huwa, dia, silahkan, dipakai, aku, Syed, aku, Abdurrahman, aku, Ahmad, aku, Khalid, aku, Zainab, aku, Mariam, aku, Tuti, monggo, monggo, engkau, Ahmad, engkau, Hasan, engkau, Abdurrahman, engkau, Toto, engkau, Soekardi, engkau, Solikin, engkau, Dian, engkau, Tuti, engkau, Dewi, dia, Ahmad, dia, Hassan, dia, Khalid, dia, Tuti, dia, Mariam, mati tinggal, aku, satu, kamu, atau engkau, satu, dia, satu, dia, tidak mati, tidak ada Tuhan, kecuali, anak, jadi, anakku, Allah, duduk, anak Hasan, duduk, anak Abdurrahman, duduk, anak Solikin, bukan, anak, Toto, tak sopul, bukan, anak siapa? Anak Allah, Tidak ada Tuhan, kecuali aku, artinya, artinya, tidak ada yang ada, kecuali aku, artinya, tidak ada aku, kecuali aku, aku, Ahmad, orang, aku, diruhman, orang, aku, Fatimah, orang, aku, tinggal aku, Allah, faham betul, mulai rada paham, mulai rada paham, jadi, la'ana ila, ana, la'ana ila, ana, engkau, matikah beba kali, tinggal, antar satu yang tidak mati, la'ilaha illa, antar subhanaka ini, kuntu minal zalimin, tidak ada Tuhan, kecuali engkau, engkau itu Tuhan, bukan Hasan, bukan Khalid, bukan Solikin, bukan, engkau itu Allah, itu artinya, la'u juda'i la'anta, tidak ada yang ada, kecuali engkau, itu artinya, la'anta'i la'anta, tidak ada anta, kecuali anta Allah, terakhir, dia, huat, matikah beba kali kita ini, tinggal dia satu yang tidak mati, la'ilaha illa huwal, hayul qayyum, tidak ada Tuhan, kecuali dia, artinya, tidak ada yang wujud, kecuali dia, artinya, la'uwa illa huwa, tidak ada dia, kecuali dia, makanya, kalau wirin kadang, setelah, la'ilaha illa Allah, sekian kali, tinggal, huu, 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 paham buten, monggo, melok torekot, tapi rajin boleh duit, monggo melok torekot, tapi rajin, cari uang, pun, jadi, menurut Imam Abu Hassan Ash'ari, sifat wujud, nomor setunggal, di Qur'annya, tidak ada, karena, yang ada, hanyalah yang, ada, tidak ada, itu ada, gelas kosong, yang tidak ada, airnya, kosongnya, ada, dompet kosong, yang tidak ada, apanya, kosongnya, tidak ada, itu ada, maka yang ada, hanyalah yang ada, tidak ada, itu tidak ada, karena tidak ada, itu ada, kalau paham itu baru sifat wujud mungkin saya teruskan pindam bako diperdalam balik itu namanya iqamat hujajin diniyatin nakliyatan awak liyah lithbati wujud dissoni maaf ketua cabang NU Banjar Gus siapa? farisi mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin walaupun dipindah jadi kemenangnya imam abul hassan al as'ari muridah imam abu ali al jubai abu ali muridnya imam abu hashim al jubai abu hashim al jubai muridah imam abul hudel al alaf al alaf muridah ibrahim al nazom al nazom muridah amr bin ubad al mar bin ubad muridah wasil bin ato wasil bin ato muridah sayyidina atau imam muhammad bin sayyidina ali dari istri kedua sayyidina ali ketika siti fatimah masih hidup gak berani kawin lagi wawah siti fatimah wafat nikah lagi dengan kawulah binti ja'far dari suku bani hanifah punya anak cerdas muhammad namanya tidak berpolitik sayyidina hassan sayyidina hussein yang cucu rasulullah berpolitik muhammad ngajimawan ngajimawan maka gak ada murid pendiri muqtazilah pendiri qodariyah pendiri jahamiyah pendiri khuar juga pendiri ahli sunnah jahmaah pendiri syiah semua muridnya muhammad bin hanifiah mudah-mudahan alumni citangkolo pendiri-pendiri lah mudah-mudahan pendiri mushollah pendiri madhraibda'iyah gak apa-apa yang penting pendiri pak kutun muhammad bin hanifiah ngajirnya teng-sinten teng-bapak sayyidina ali sayyidina ali ngajirnya teng-sinten teng-kanjeng nabi jadi ikut abul hassan ashari berarti ikut rasul lullahu sallallahu sallallahu ini kuakidah sekarang syariah syariah kita ikut imam muhammad bin idris bin abbas bin utman bin syafi' bin musayyab bin ubaid bin abduh yazid bin abdul muttalib siapa itu siapa itu imam syafi' lahir tahun 150 di kota huzah palestin yang lagi dibomit selalih israel lahir imam syafi' tak beriku wafat di fustot kayu romsir menurut imam syafi' imam syafi' Belajar syariat Islam itu Harus berpedoman Empat Empat dibagi dua Yang dua Musus Yang dua akal Nas saja salah Akal saja Salah Dua-duanya harus dipakai Pertama harus Berpegang teguh dengan Al-Qur Al-Qur'an Ayatnya macam-macam Ada muhkamah Ada mutasyabihah Kul huwallahu ahad Muhkamah Gak usah ditafsiri udah paham Mutasyabihah yang remeng-remeng Aula mastumun nisa Suami istri Due wudu senggolan batal Kata im syafi'i senggolan Amdan au sahwan Bishahwatin au biduni syahwah Kakek-kakek Dengan nenek Due wudu senggolan Orang senggolan Batal Kalau kata imam malik Kalau syahwat Batal Kalau gak syahwat Gak apa-apa Kata imam ahmad Kalau sengaja Batal Kalau gak sengaja Gak apa-apa Kalau kata imam Abu Hanifah Tidak batal Asalkan tidak yang satu Tau kan yang satu Tau kan yang satu Asalkan tidak yang satu Yang jaringan lakukan tiap malam Jadi suami istri punya wudu Ciuman Bishahwatin Buatin batal Ini ku imam Hanafi Kenapa demikian Kenapa demikian Karena katalah Mastum Mutasyabihah Maka Berpotensi Mengandung Khilafiyah Karena Lamas Tumbutin jelas Mutasyabihah Remang-remang Ada ayat Mutlakoh Absolut Ati'ullah Wa ati'ur rasul Kamu harus taat pada Allah Harus taat pada Rasulullah Mutlak Adi muqayyadah Dengan syarat Wa ulil amri minkum Kamu harus taat pada pemerintah Dengan syarat Pemerintahnya Baik Jadi satu Dari tanah ayat itu Yang ati'ullah Wa ati'ur rasul Mutlakoh Yang wa ulil amri Napa namanya Muqayyadah Jawab Napa namanya Muqayyadah Taat pada Allah Pada Rasulullah Mutlak Taat pada pemerintah Dengan syarat Pemerintahnya baik Kalau tidak baik Jangan ditaatin Artinya gitu Ada ayat Ammah Ada ayat khusah Ayat ammah Aqimus sholah Siapa saja Dimana saja Kapan saja Wajib sholat Ada ayat yang khusus Wa qatilul ladhina kafaru Wa qatilul ladhina Wa qatil musyriki Nainama kanu Wajib perang Kalau lagi perang Wajib perang Kalau lagi Kalau lagi aman Ngebom Karena gak paham Bahwa ini ayat ini Ayat khus Ayat khusah Ada ayat hakiki Ada ayat majazi Ada ayat nasiqah Ada ayat mansukah Ya Allah dikira ilmunya Pesantren Gak dalem apa Ilmu metode Seperti ini Di kristen Tidak ada Di agama yahudi Mboten Wonten Ini tafsir Wonten Injil Wonten Tafsire Tapi metode bagaimana Mahami Nas Gak ada Apa adanya Apa adanya diikutin Gak ada Mukamah Mboten Wonten Kalau baca Kalau baca Injil Kalau baca Tafsirnya Banyak Tafsirnya Ini metode Istimbat Menhajul istimbat Mboten Gak ada Metode ini Paham Sudah paham Quran Kata imam syafi'i Belum cukup Harus Berlandaskan Hadith Kenapa Karena Quran itu Sangat global Akimus sholah Akimus sholah Akimus sholah Wajib sholat Akomus sholah Yukimunas sholah Akimus sholah Ping suwidak loro Yang hafizat Kata-kata Perintah sholat 62 kali Dalam Quran Tapi Quran Tidak menjelaskan Namanya Sholat Itu apa Berapa Kali Sehari Semalam Ada gak Yang hafizat Di Quran ada gak Sholat itu Lima kali Namanya Dur asar Bagrib Isya subuh Wantan di Quran Wantan Yang ada Harus sholat Wajib sholat Wajib sholat Dirikan sholat Tapi gak jelas Berapa kali sholat itu Di Quran Wantan Namanya Sholat itu apa Gak ada Maka harus pegang Hadith Qala Rasulullah S.A.W Furidat Alaikum Khamsu Maktubat Al-Dhuhr Wal-Asar Wal-Magrib Wal-Isa Wal-Fajr Quran Hadith Quran Hadith Hadith Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Yungsewu Kalau hanya S.A.G Al-Asar Al-Asar Kecuali Mondok S.A.G Semondok Lagi bisa Wisnyekal Quran Sudah berpendeman Hadith Masih belum cukup Akal Harus dipakai Akal Kolektif Akal jamaah Namanya Ijma Konsensus Apa itu? Rukunya Sholat Ar-Kanus Sholati Sab'ata Ashar Takbiratul Al-Khram An-Niyah Al-Qiyam Al-Imanis Satu'a Kiratul Fatih Hatifihi Ar-Ruku'u Wantani Hadith Wantani Rukunya Sholat 17 Tidak Dari Quran Tidak Dari Hadith Dari Kesepakatannya Ulama Ijma' Ulama Maka Kalau ada orang Tidak mau Taklit Pada Imam Salah satu Imam 4 Terutama Shafi'ilah Orang tersebut Tidak akan Tau Rukunya Sholat Berapa Kalau ada orang Sholat Sholatnya Bagus Sholatnya Bagus Kita tanya Ustaz Sholatnya Baik sekali Belajar Dari mana? Oh Saya belajar Langsung Dari Quran Dan Hadith Wallahi Bohong Kalau ada orang Ngaku Bisa sholat Karena belajar Langsung Dari Quran Dan Hadith Wallahi Bohong Karena di Quran Di Hadith Tidak ada Penjelasan Rukunya Sholat Berapa Syaratnya Berapa Tidak ada Di Quran Di Hadith Maka harus Pakai Ijma' Kita tidak Usah Ikut Ulama Ikut Imam Langsung Langsung Saja Quran Dan Hadith Sebentar 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 Hadith yang Paling Nomor Satu Hadith Siapa? Imam Bukhari Sudah hebat Eh Mas Ustaz Tab Saya Saya Tidak tahu Imam Bukhari Hadith Yang Paling Nomor Satu Paling top Saya Tidak tahu Tapi Enten Tidak 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 Bukhari Yang Hapal Hadith 600.000 Hadith Beliau Hapal Urutan Nomor Pertama Ahli Hadith Nomor Satu Itu Syafi'i Al-Madhab Taklid Namun Imam Syafi'i Eh Tidak 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 Imam Bakillani Imam Harumen Imam Hujali Kurang Apa Imam Hujalah Tetap Taklid Imam Rozi Tetap Coba Ulama dulu Tawaduk Masya Allah Imam Rozi Alamah Tafsirnya Sulit Dibacanya Itu baru Tafsirnya Belum Al-Mahsul Belum yang lain-lain Imam Rozi Taklid Imam Shafi'i Imam Hujali Alah kita semua Tawalah Kayak apa Hebatnya Imam Hujali Ihya Bidal Hidayah Bin Haji Abidin Bishkatul Anwar Al-Madhul Ghari Ahli Ijamul Awam Fi Ilmi Al-Kalam Nihayatul Ikdam Dan seterusnya Taklid Imam Shafi'i Semua Imam Hujali Cerdasih itu Tetap Taklid Imam Shafi'i Sampai yang Masya Allah Baru lahir kemarin Baru pakai Dasi Dia enggak mau Taklid Masya Allah Kalau pakai Dasi itu apa Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian Kalau sudah Ijmat Maka satu lagi Akal Individual Namanya Kiyas Analogi Kiyas ada Sembilan Awlawi Burhani Mantiki Jadali Istikroi Tamthili Khitobi Syi'ari Iknai Yang akan saya terangkan Dua saja Yang tujuh Kalau saya Kisir lagi nanti Yang tujuh Nanti Kalau saya lagi nanti Dua saja Pertama Kiyas burhani Kiyas fakta Sabu-sabu Halal Apa haram Jawab Halal apa haram Kok berani mengharamkan Mana Qurannya Mana hadisnya Wonten Quran Inna Sabu Sabu Haram Wonten Wonten Hadisnya Sabu-sabu Haram Wonten Harus pakai Kiyas Dikiaskan Kepada Khomer Khomer Di Quran Ada Haram Hukumnya Ini barang Kodoh Kalau khomer Fakta Burhan Namanya Namanya Kiyas apa Kiyas apa Namanya Burhani Dan lain-lainnya Silahkan Contoh lainnya Yang kedua Kiyas Aulawi Kiyas Aulawi Nempeleng Ayah Ibu Boleh gak Ayah Saya tempelengin Boleh tidak Quran gak ngelarang Saya itu Quran betul Ngarang Kur'an betul Ngarang Yang di Quran Yang dilarang Walatak Walatak Boleh Ngomong Kasar Saja Dosa Komoh Dei Fabil Aula Nempeleng Kiyas apa Namanya Kiyas apa Kiyas Komoh Dei Jadi Kita tidak Mungkin Paham Syariat Islam Kalau tidak Mengikuti Salah satu Madha 4 Terutama Di Indonesia Imam Shafi'i Imam Shafi'i Salah satu Gurunya Adalah Imam Malik Imam Malik Gurunya Imam Robi'ah Lanang Robi'ah Imam Robi'ah Gurunya Adalah Imam Imam Khawrijah Imam Khawrijah Putranya Sahabat Zaid bin Thabit Sahabat Zaid bin Thabit Yang muridnya Rasulullah Jadi kita Imam Shafi'i Berarti ikut Rasulullah S.A.W Faham Boten Nah Ini Arsul Pihar ini Ini Al-Tharawat Al-Hadariyah Al-Thaqafiyyah Al-Thaqafiyyah